Kita mulai aja ya untuk workshop hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Sultan Azakira, saya marketing dari Trenokit Indonesia. Selamat datang, kawan-kawan serta workshop hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Di sini juga sudah ada Mas Hurkon yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Judul workshopnya hari ini adalah How to Develop Your Serverless Application in Google Cloud. Nanti saya mau memperkenalkan sedikit dulu tentang Trenokit. Saya mau share screen dulu ya. Oke, sudah kelihatan screen saya. Iya, kelihatan. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan Trenokit terlebih dahulu. Trenokit adalah authorized training partner di Indonesia ya. Kita sebenarnya lokasinya sudah ada di beberapa negara. Seperti di Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, China, Hong Kong, Taiwan, Jepang, India, Australia, dan USA. Jadi, kita merupakan salah satu ACS Most Trusted Professional Training Provider. Jadi, kita sudah ada selama 20 tahun. Dan kita juga speciality-nya ada di IT Solution, di IT Certification and Training. Mungkin dulu kita dikenal sebagai global knowledge, lalu kita rebranding menjadi Trenokit. Ini lokasi Trenokit yang ada di seluruh dunia. Dan kita juga sudah menjadi authorized education partner dari beberapa vendor IT yang sudah bisa dilihat di screen masing-masing. Nah, ini untuk pembagiannya kita juga ada di network yang lagi ingat Treni Cloud yang akan sekarang kita bahas. Kita juga sudah menambah ke soft skill ya. Soft skill dan project management. Seperti itu. Nah, ini kita sudah ada award untuk top IT, 20 company biotraining industry dari USA, seperti itu. Ini kita juga sudah mendapatkan award-warn dari beberapa partner lainnya. Dan kalau teman-teman nanti main ke Trenokit, kita juga mempunyai fasilitas beberapa room. Ini kalau training di Trenokit, nanti roomnya seperti ini. Ada rumah tabu atau singgalang dempo. Dan nanti kalau training di Trenokit itu bisa sambil makan snack atau bikin-bikin kopi. Atau kalau pas break time, bisa juga di sini kita juga menyediakan fasilitas ada game juga. Ini lokasi kantor kita ada di treasury tower, lantai 11 unit G di distrik 8 SCBD. Nanti kalau ada kebutuhan training atau kebutuhan sertifikasi atau mau main-main ke kantor Trenokit, bisa info aja. Atau call di nomor ini. Atau email juga bisa di indonesia.trenokit.co.id. Kita juga punya ada sosmed, ada Facebook, ada Instagram, LinkedIn, dan Youtube. Nanti untuk workshop hari ini, kalau teman-teman mau lihat lagi, nanti mungkin desa atau desa akan kita upload di Youtube untuk workshop hari ini juga. Untuk melihat full katalog training dari yang Trenokit bisa provide, bisa kunjungi di www.trenokit.com. Nanti ada slash ID, itu bisa lihat-lihat katalog training kita atau banyak promo-promo dan event-event juga kami upload di situ. Itu mungkin dari saya, itu aja. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta company profile, saya bisa kasih link yang bisa di-download ya. Oke, karena udah lumayan nih yang joinnya, jadi bisa langsung dimulai aja, Pak Perpon. Ini materi hari ini akan bisa di-down oleh Pak Perpon, beliau juga sudah certified Google Trainer ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung tanya aja atau chat di chatbox. Bisa langsung chat di chatbox, nanti mungkin di sela-sela materi, Mas Perpon bisa sambil menjawabnya gitu ya. Nanti di akhir acara akan ada foto bersama dan nanti saya akan minta tolong isi feedback form untuk sertifikat kehadiran ya. Jadi, mohon untuk teman-teman diikuti acaranya sampai akhir ya. Oke, itu aja. Silahkan Mas Perpon. Saya kembali ke Mas Perpon. Terima kasih. Selamat pagi. Enjoy ya kelasnya semuanya. Thank you. Sama-sama. Terima kasih juga, Mbak. Oke, kita mulai aja ya. Untuk kelasnya kita akan bahas di sini tentang Google Cloud. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Furkan Maladhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita berjumpa di kelas yang mungkin terbilang sebentar ya. Sekitarnya kurang lebih 2 jam ya. Di mana kita, apa sih yang kita bahas di sini? Ya, kita akan bahas terkait tentang bagaimana kita mendeploy aplikasi kita nanti di App Engine ya. Ini maksudnya serverless way apa? Kita juga akan bahas ya. Nanti ada konsep namanya serverless yang nanti kita bisa manfaatkan ya. Dan ini salah satunya kalau kita gunakan App Engine. Di sini agendanya kita akan bahas ya terkait tentang apa itu App Engine. Terus nanti struktur dari App Engine seperti gimana nantinya ya. Terus juga gimana cara kita deploy dan konfigurasi aplikasi kita nanti di sana. Terus nanti ada perbandingannya antara App Engine yang standar dan flexible. Jadi ada 2 tipe ya. Jadi ya tapi nanti untuk yang saya akan demokan dan saya akan fokus ini lebih ke App Engine yang standar. Tapi kita juga akan bahas apa itu yang flexible. Terus terkait tentang pricing dari App Engine ini sendiri ya. Gimana nanti Google Cloud ini ngecharge pembiayaan si App Engine-nya. Dan pastinya nanti akan saya demokan cara menggunakan si App Engine itu sendiri. Pertama apa sih App Engine itu ya. Ini merupakan salah satu service di Google Cloud yang terbilang cukup lama ya. Dan di sini salah satu produk yang paling awal kalau bisa dibilang ya yang dikeluarkan oleh Google Cloud untuk mendeploy aplikasinya. Setelah itu ada beberapa service lainnya yang pasti ini salah satu service yang terbilang cukup berumur lama ya. Ketimbang service-service lainnya. Dan di sini memudahkan si developer untuk membangun aplikasi ya. Jadi kita enggak usah mikir lagi masalah operasional dari server dan perangkat-perangkat lainnya nanti. Nah kita akan lihat dulu di sini. Di Google Cloud ya kita bisa buat sih aplikasi tanpa App Engine sebenarnya ya. Jadi misalkan kalau aplikasi kita ini semacam three-tier application ya. Strukturnya seperti ini ada front-end-nya. Terus ada back-end-nya kita bisa deploy di Compute Engine. Compute Engine ini merupakan ya service untuk membuat VM ya. Di situ nanti kan ada operating systemnya dan kita install. Mungkin OC pengen Python ya kita install Python runtime-nya ya. Kita pengen PHP kita install PHP-nya dan juga mungkin kita install juga Engine X-nya ya. Kita install nanti kita setup dan pastinya kita harus lakukan maintenance dong ya. Kita update ya atau mungkin kita setting security-nya. Ini kita harus lakukan ya. Dan back-end juga sama dan seperti ini ya. Mungkin database-nya bisa kita pakai data store. Ini salah satu noSQL database ya yang kita bisa gunakan. Atau mungkin kita bisa gunakan cloud SQL. Kalau misalkan database-nya itu kita pengennya kayak saya pengen jalanin MySQL atau mungkin post-DSQL misalkan. Ini salah satunya yang kita bisa atur persisten di sini ya storage-nya ya. Storage yang digunakan oleh VM untuk operating system dan data atau aplikasinya. Kalau cloud DNS ini dia ya untuk service DNS ya. Jadi kalau misalkan kita di cloud DNS ini kita bisa beri nama domain untuk aplikasi kita. Nah kalau kita lihat di sini ini kalau kita lihat ya kita harus setup ya front-end, back-end, dan database-nya. Dan terus kita harus maintenance juga tadi ya. Dan ini agak riskan kalau kita deponya seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau satu VM-nya ini fail ya entah itu masalah dari data center-nya entah itu kebakaran. Mungkin juga mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi ini kita takutnya juga kan ada bencana atau mungkin masalah di hardware-nya misalkan tiba-tiba rusak. Kan kita tidak tahu umur-umur hardware itu kan ya. Dan juga perangkat-perangkat yang pendukungnya sehingga membuat VM tadi tidak bisa diakses misalkan. Kabel keputus misalkan kayak gitu ya. Nah ini berakibat ya aplikasi kita enggak mungkin kita bisa akses kalau ternyata VM-nya enggak bisa kita akses ya. Dan solusinya apa ya? Mungkin kita gunakan VM-nya jangan satu saja. Tapi beberapa VM ya. Jadi VM-nya nanti kita buat ya. Jadi kita ada semacam redundansi VM-nya tadi ya. Nah karena kita buat banyak VM yang jadi masalah ya gimana caranya user nanti diarahin ke VM-nya tadi. Ya mau enggak mau kita gunakan load balancer ya. Kita juga bisa buat si VM ya nanti kita install ke engine X atau Haproxy untuk load balancernya. Tapi di situ kita harus mikirin masalah H, high capability-nya. Kita jangan buat di satu VM aja misalkan dua VM misalkan ya. Kan takutnya juga load balancernya juga fail ya. Percuma aja kalau load balancernya kita buat satu VM terus nanti fail ya. Meskipun back-end atau front-end-nya kita buat beberapa VM ya tetap aja fail karena load balancernya fail ya. Di sini kita bisa gunakan service namanya ya ini ya HTTPS load balancing ya. Sebenarnya ada tipe yang lainnya juga tapi kita bisa pilih yang ini ya HTTPS load balancing untuk nge-expose front-end kita ya. Yang menariknya di sini kita enggak usah mikirin masalah hardware atau mungkin software yang nanti dibangun untuk membuat load balancing-nya tadi ya. Jadi tinggal kita gunakan servicenya aja. Dan nanti ketika user akses ke load aplikasi kita misalkan ya example.com namanya website kita nanti load balancer ini. Yang menariknya ya kalau external load HTTPS load balancer dia itu load balancernya sifatnya global ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ini ya kalau misalkan ya kalau saya enggak masukin petanya di sini sih. kita coba buka dulu ya misalkan Google Cloud ini apa point of presence ya ini location-nya. Oh saya harus lihat di image saja ya. Nah di sini kalau kita cek ini enggak ada petanya nah ini petanya ya. Jadi kalau kita oh ya ini di website lain tapi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini di website lain atau mungkin saya coba lihat global infrastruktur ya. Nah ini ya kita lihat ini ada petanya. Jadi menarik dari si global load balancer ini apa sih? Ya kalau kita cek di sini ada petanya ya. Oke kita lihat di network. Nah ini di sini kalau kita cek ya ada edge point of presence ada CDN-nya. Jadi gini load balancernya itu bisa dibilang global ya. Jadi dalam artian nanti ketika ada user misalkan usernya itu andai kata ada di ini ya. Usernya ada di daerah Amerika lah ya. Amerika, di usernya di Amerika nih ya. Nah server kita ada di Jakarta misalkan ya ini ada region Jakarta nih. Nah nanti usernya ini dia akan diarahkan ke edge point of presence yang terdekat ya. Jadi nanti kalau kita gunakan slot balancer tadi kita akan dapetin IP public. Nah IP publicnya ini ketika di hit oleh user ya. Nanti dia diarahkan ke edge point of presence terdekat. Karena IP-nya ini akan di any case ya. Jadi nanti berdasarkan routing dari network ya pastinya nanti akan diarahkan ke yang terdekat. Jadi any case itu kayak misalkan device-device ini ngasih tahu loh. Ini IP-nya, IP-nya yang ini tadi misalkan IP-nya kita ini satu-satu-satu misalkan yang enggotan aja biar gampang. Nah ini nanti yang di device ini dia akan ngasih tahu ini IP-nya satu-satu-satu nih. Device ini juga sama ngasih tahu juga. Ini satu-satu-satu IP-nya ya. Satu-satu-satu. Nah kalau kita lihat di network-nya pasti akan di routing ke yang terdekat, path yang terdekat. Nanti diarahkan yang ke sini. Jadi nanti user ini akan diarahkan ke yang terdekat yang ada di sini. Jadi nanti dia akan diarahkan ke yang terdekat. Nanti apa yang dilakukan di situ? Ya pastinya di sini Google Cloud akan menggunakan network internalnya untuk meneruskan request-nya ke server kita. Jadi kayak gitu ke cara kerjanya. Jadi dia akan diarahkan ke edge point percent terdekat dan di situ ada log balancer-nya pastinya dan dia akan lurusin ke server kita yang ada di Jakarta misalkan. Kalau misalkan usernya di Rusia ya pasti diarahkan ke sini ya yang terdekat misalkan ya. Jadi kayak gitu. Itu gambarannya dari si HTTPS log balancer tadi. Dan kalau kita lihat di sini, ini sifatnya tadi global ya. Dan bisa nanti nge-handle request nanti diterusin ke beberapa VM yang ada. Terus yang untuk back-end-nya ya kita juga ada log balancer juga ya yang internal. Karena nanti kalau kita nggak gunakan log balancer sebenarnya sih bisa juga ya. Tapi ada kekurangan ya kan. Kalau kita tanpa log balancer request ditembak langsung ke back-end. Ya kalau back-end-nya fail gimana? Kalau back-end-nya nanti andai kata kita auto-scaling gimana? Karena di Google Cloud juga ada fitur namanya auto-scaling. Ya kita nanti dengan auto-scaling ini kita bisa nambahin VM baru dan ngurangin VM yang sudah ada berdasarkan penggunaan CPU-nya misalkan ya. Ketika penggunaan CPU-nya tinggi kita pengen nanti nambahin VM-VM baru. Jadi nanti kayak gitu. Nah gimana cara bisa forward request-nya ya kita harus gunakan log balancer pastinya. Dimana log balancer nanti bisa tahu nih ada VM baru dan log balancer bisa nerusin traffic-nya ke sana. Dan nanti log balancer juga dia nggak akan nerusin traffic ke VM yang bermasalah. Jadi kayak gitu ya. Ini setup-nya lumayan ribet pastinya. Harus ada log balancer harus kita buat 2 VM misalkan dan kita atur auto-scaling-nya. Belum lagi kita manage VM dan lain-lainnya tadi. Dan gimana kalau kita deploy multi-version gimana caranya nih? Kalau misalkan kita pengen deploy menggunakan canary testing ya. Nanti kita akan bahas ya canary atau mungkin blue-green deployment misalkan. Nah ini kita agak repot nih kalau kita gunakan mekanisme seperti ini. Jadi kalau misalkan blue-green itu istilahnya apa sih? Kalau misalkan kita deploy aplikasi versi terbaru misalkan ya. Di sini contohnya kita punya versi pertama dan kita deploy aplikasi versi terbaru dengan fitur-fitur baru misalkan. Ya versi 1,1 misalkan. Nah kita harus buat kayak arsitektur baru juga ya. Jadi kita harus buat load balancer juga. Kita harus buat mungkin VM-nya juga ya. Dan nantinya request-request user kita bisa arain ke sini. Ya dan kita tes nanti. Ya itu salah satunya ya. Tapi kan di sini agak ribet kita harus buat infrastruktur baru. Dan cost-nya lumayan besar pasti ya. Dan di sini best practice-nya memang seperti ini ya. Dan terus ya mungkin itu ya. Dan terus kita juga harus pastinya harus sediakan ya semacam SSL certificate-nya ya pasti ya kalau untuk HTTPS. Oke. Di sini dengan app engine simple ya. Jadi kita nggak usah mikirin lagi masalah tadi load balancernya, VM-VM-nya tadi. Auto scaling-nya nanti bisa kita setup di app engine langsung ya. Dengan mudah dan cepat ya. Ketimbang tadi agak merepotkan dan dia juga bisa versioning juga di sini ya. Jadi di sini bisa nge-handle front-end dan back-end dan bisa juga multiple version nanti. Kita akan lihat ya bagaimana nanti si app engine ini bekerja. Terus kalau kita lihat lagi apa sih app engine ini. Ya ini merupakan service yang nanti kita bisa gunakan ya untuk membuat highly scalable application ya. Jadi sudah by design dia sudah highly scalable ya. Kita nanti nggak usah repot-repot lagi nanti butuhin berapa VM misalkan ya. Dia sudah ada fitur auto scaling-nya nanti. Dan dia ini fully managed serverless ya. Serverless ini bisa dibilang bukan berarti nggak ada server ya. Servernya ada tapi dari sisi kita, kita nggak usah mikirkan lagi. Ya servernya udah di-handle oleh Google Code. Oh, kalau gitu bedanya apa dong dengan yang ini nih? Dengan yang front-end menggunakan complete engine. Nah, beda ya. Karena di sini kalau kita gunakan complete engine, kita dapetin VM, ada OS-nya di sana, dan kita harus manage ya. Dalam artian ya itu kita harus manage dan ya overhead dari operasinya tadi, ya kita akan rasakan ya. Nah, sedangkan kalau serverless kita nggak usah mikirin lagi ya. Pokoknya saya developer, saya punya codingan, saya pengen deploy aplikasi, nggak pengen mikirin macam-macam ya. Nggak pengen mikirin masalah gimana kalau operating systemnya perlu di-update, di-patch ya. Ada setting security, kita tambah beberapa patch, dan nantinya itu kita nggak usah pikirin lagi ya. Cukup developer mikirin bagaimana deploy aplikasi, bagaimana nanti mentesting aplikasinya nanti ya. Kita aturnya itu lumayan mudah ya. Dan di sini ada yang menarik ya yang diambil dari websitenya Google Cloud ya. Kita bisa scale application kita dari zero to planet scale. Jadi nanti kita bisa scale secara masif ya. Nanti kita lihat seberapa masif ya. Jadi di dokumentasi itu kita bisa scale lumayan banyak nanti ya. Jumlah compute power yang kita bisa dapetin. Meskipun kita harus request quota terlebih dahulu ya. Terus di sini kita juga ini ya, kita lihat di sini tanpa harus manage infrastruktur pastinya ya. Serverless itu apa sih? Ya intinya kita nggak usah provisioning apapun. Kalau VM kita tetap buat VM-nya, terus kita nanti setup VM-nya tadi ya. Jadi kita nggak usah manage server sama sekali. Jadi kalau konsepnya serverless itu kita nggak bisa remote. SSA nggak dibolehin, RDP juga pastinya ya. Jadi semuanya di manage oleh Google Cloud dan pasti kita bayar yang kita gunakan aja ya. Dan nanti intinya ini ada scaling-nya juga. Dan biasanya sudah redundant juga. Jadi kalau kita tadi bahas VM, ya ada single point of failure. Kalau kita cuma buat satu VM aja kan. Dan fitur-fiturnya, ya ini tadi ya. Kita kalau developer nggak usah mikirin masalah environment-nya tadi ya. Karena sudah di manage oleh Google Cloud. Kita cuma fokus coding aja. Ada bug, ada error, nombor fitur baru ya. Dan di sini sudah tadi ada load balancing-nya nanti ya. Kita sudah include di sana dan sudah ada auto scaling-nya juga kita bisa manfaatin. Dan yang menarik ada versioning juga. Kita bisa buat beberapa version aplikasi kita dan kita tes terlebih dahulu sebelum kita push nanti ke production misalkan. Dan kita juga bisa split traffic-nya misalkan ya. Kalau misalkan kita punya dua versi, nanti kita bisa atur versi yang lama. Kita tetap gunakan versi yang baru kita gunakan cuma sedikit traffic yang kita berikan. Nanti kita akan bahas secara detail. Dan kita juga bisa buat ini ya, kita menggunakan custom runtime kita sendiri. Jadi nanti Google Cloud menyediain support untuk bahasa pemeragaman tertentu. Tapi itu bisa kita tambahkan lagi nanti ya. Terus pastinya di sini kita bisa manage ya menggunakan CLI. Umumnya nanti kita gunakan CLI ya. Lebih seringnya kalau kita app engine kita gunakan CLI meskipun di console juga bisa ya. Tapi ada beberapa action yang enggak bisa kita lakukan di console dan kita juga bisa via API ya. Nah sekarang kita bahas terkait tentang struktur dan konfigurasinya ya. Di sini ada konsep region sebelumnya ya. Region itu adalah lokasi geografis di mana servernya Google Code itu berada. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada banyak banget region yang kita bisa pilih ya. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita ya. Misalkan berdasarkan regulasi kita enggak boleh buat aplikasi kita di luar negara kita misalkan. Kita pilih region di Jakarta. Yaitu berdasarkan compliance ya. Mungkin berdasarkan juga ini apa lokasi user kita. Misalkan user kita banyak di Jepang ya kita pilihnya yang ini ya Tokyo dan Osaka ya. Nah ini ya semakin dekat dengan user kan pasti latensi yang rendah. Jadi kita kayak gitu ya. Jadi di mana user berada disitulah servernya harus kita buat. Bisa juga berdasarkan ya selain latensi, selain regulasi bisa juga harga ya. Karena harga masing-masing service itu beragam ya. Nanti kita bisa pilih mungkin sesuai dengan harga yang murah ya. Jadi kayak gitu. Dan sebenarnya di region ini ada namanya zone ya. Jadi ada zone. Zone itu semacam kayak physical infrastrukturnya lah ya. Kalau tadi region itu lokasinya. Lokasinya di mana server-servernya. Sedangkan zone itu adalah physical infrastrukturnya atau klaster server-servernya tadi ya. Yang biasanya di hosting di data centernya Google Cloud. Dan di sini masing-masing zone udah beda lokasi ya. Beda data center ya. Udah beda data center. Jadi in case ada kebakaran di salah satu data center gak akan berpengaruh ke yang lain. Tadi ya kita bahas ya VM ya. Compute engine kita kan bisa buat VM. Nah kalau VM itu kita deploy paling gak harus di dua zone ya. Nah tapi kalau compute map app engine kita gak usah mikirin lagi ya. Ini masalah app engine kita cuma pilih region mana dan dia sudah nantinya direplikasi pastinya ya. Untuk masalah zone tadi. Dalam artian ya ketika salah satu zone fail ya gak akan berpengaruh ke aplikasi kita. Nah ini ya gambaran dari strukturnya si app engine. Kita akan buat sebutannya sih application ya nanti. Ya application nanti ke dalam suatu project. Jadi kita perlu di ingat di sini kita hanya bisa buat satu aplikasi di salah satu project aja. Nah project ini apa sih? Nah ini project ini semacam container ya berisikan beberapa resource kita ya. Jadi gak hanya app engine aja isinya bisa juga nanti VM, bisa juga nanti VPC kita. Ini network ya di Google Code. Bisa juga nanti Cloud SQL ya, Cloud SQL ya. Pokoknya semua resource yang kita buat itu kita masukin ke dalam project. Ya di mana nanti project ini kita bisa manage siapa yang bisa pakai project kita. Nanti kita atur permissionnya bisa ngapain nanti ya. Nah salah satunya kita buat resource app engine ke dalam project. Tapi kita cuma bisa satu aplikasi aja di dalam project. Nah terus pertanyaannya kalau misalkan saya mau buat aplikasi baru gimana? Ya buat project baru misalkan ini GCP project X misalkan ya saya buat lagi project Y misalkan untuk aplikasi yang kedua. Nah gimana kalau misalkan ini untuk production, untuk testing juga? Ya misalkan GCP project X ini kita tambahin prod. Kita buat lagi nanti project X terus ini test misalkan ya. Jadi kayak gini ya. Jadi kalau kita pengen punya banyak environment, test, production, nah kita harus buat project baru ya. Ya kelihatan agak repot tapi memang ini cara kerja. Dan menariknya kalau kita gunakan project kan kita bisa atur nanti. Oh ini orang operasional, orang IT support ya. Kita berikan project production ke mereka. Kita berikan permission ke mereka. Ya sedangkan developer ya permissionnya bisa ke production tadi cuma bisa lihat doang misalkan. Nah sedangkan kalau developer dia bisa kita atur ke project test atau project development misalkan ya untuk mendeploy aplikasinya di sana. Nah ini kita bisa atur ya. Nah di sini pada saat kita udah buat application, ini belum kita upload ya source code kita. Kita cuma inisialisasi aja. Saya membuat aplikasi App Engine di sini. Nah terus kita upload beberapa aplikasi, modul-modul kita ya. Ya nantinya di sini kita lihat kita bisa buat banyak beberapa service ya. Ini kalau kita bayangin ini service ini kayak modul ya. Misalkan ada service untuk billing ya. Service untuk billing. Ada service mungkin untuk reporting ya. Service untuk produk nanti ya. Kita bisa buat beberapa service-service baru. Ya jadi kita intinya bisa buat microservices di sini ya. Dengan menggunakan service ini. Dan masing-masing service tadi misalkan service billing ya. Kita mungkin punya versi pertama nih. Di mana kita ada beberapa fitur di sana. Nah terus kita juga bisa nih upload versi yang terbaru. Ya versi kedua. Ya. Dan nantinya kita juga bisa atur mana yang mau kita gunakan ya. Dan nanti masing-masing versi ini akan ada instance-nya nanti jalan. Ya instance ini ya compute-nya ya. Ya nanti ngejalanin aplikasinya. Jadi ketika nanti user akses aplikasi versi pertama ya nanti instance-nya akan jalan. Ya. Nah nanti akan nerima request-nya dan nanti akan handle request tersebut. Ya. Kita akan lihat nanti. Jadi kayak gini ya strukturnya. Kita nanti bisa buat banyak service, banyak version nantinya ya. Dan masing-masing version kita bisa atur scaling-nya nanti. Oke. Jadi gimana sih caranya deploy? Pertama kita persiapkan dulu source code kita. Ya. Contohnya di sini menggunakan python ya. Dan terus di sini yang menjadi syarat yang harus kita wajib masukin ini kita menyisipkan file namanya app.yaml ya. App.yaml ini nanti ngasih tahu ke App Engine saya mau deploy aplikasi kayak gimana sih settingannya. Nah ini kalau kita cek di sini lumayan banyak ya nanti. Nggak hanya ini aja settingannya. Ada banyak. Ya. Contohnya di sini dia menggunakan runtime python 3.9 misalkan ya. Bisa juga java, bisa juga python yang 2.7. Dan dia menggunakan instance kelasnya F2. Ya. Ini terkait tentang compute power dan RAM-nya. Ya. Jadi kita akan lihat nanti detailnya ya. Terkait F2 nanti ada F1, ada B1 nanti ya. Dan ini environment variable-nya. Ya. Ini nanti akan masuk ke dalam RAM ya. Jadi nanti kita bisa masukin beberapa environment variable yang mungkin digunakan oleh aplikasi kita. Dan ini ada handlernya ya. Handler ini semacam ya kalau misalkan user access slash image atau slash register diarahin kemana. Ya. Ini kita buat handlernya. Ya. Ini salah satu contohnya ya. Dan terus kalau kita lihat di sini. Ini kita udah buat ya. Misalkan source code-nya udah buat. App.yamonnya sudah kita buat. Yang kita lakukan apa nih? Pertama pastinya kita ini ya. Kita set up application ya. App engine application ya. Di project ya. Di mana dengan menggunakan cloud console bisa. Nanti kita akan demo-kan ya. Dan bisa kita nanti klik-klik aja beberapa option-nya nanti. Dan kita akan buat application di atas project kita ya. Di mana nanti kita tentuin region-nya juga di sini ya. Region-nya region Jakarta atau region apa. Kita pilih nanti. Ini belum upload aplikasinya ya. Nah terus bisa juga sih kita gunakan cloud SDK ya. Cloud SDK ini merupakan tools di Google Cloud. Ya ini semacam ini sih tools untuk command line ya. Bukan untuk buat aplikasi tapi untuk, maaf, bukan untuk loading aplikasi ya. Ya nanti kita upload di source code kita. Bukan ini untuk aplikasi CLI-nya ya. Jadi kalau kita pengen ngetikin komen-komen kayak misalkan di cloud app create ini. Kita gunakan cloud SDK ya. Jadi gigi cloud ini ya awalan dari si Google Cloud SDK tadi ya. Nah terus app ini shape engine. Terus ini action-nya ini create. Ya berarti dia akan buat aplikasi ya di region mana. Di region misalkan Jakarta atau apa ya. Nah bisa juga kita gunakan cloud shell ya. Cloud shell ini dia semacam ini ya temporary VM yang kita bisa gunakan. Dan di situ kita bisa ngetikin beberapa komen ya. Kalau misalkan kita enggak mau repot menginstall cloud SDK di laptop kita misalkan. Dan di situ sudah ada tools-tools yang sudah terinstall. Ada gitnya, sudah ada cloud SDK-nya ya. Banyak tools di sana terinstall semua ya. Yang dibutuhkan lah ya. Dan oke setelah itu kita kan baru buat aplikasi nih ya. Belum aplikasi belum terupload ya. URL-nya belum bisa kita akses juga nih sebenarnya. Nah terus kita akan apakan nih ya. Kita pastinya deploy aplikasi kita menggunakan command gcloud app deploy ya. Nanti Google Cloud akan ngecek app PML-nya. Gimana men-setting aplikasinya ini ya. Dan nanti dia deploy di aplikasi kita yang ada di proyek ini ya. Dan kita akan dapetin URL. URL-nya kurang tepat ya. Ini harusnya URL seperti ini ya. Project at appspot.com ya. Ini proyeknya nama proyeknya ya. Ini maksudnya ini ya. Kita bisa dapetin URL langsung untuk aplikasinya nanti ya. Misalkan kayak gini kan project at appspot ini ya. Jadi nanti kita bisa tinggal akses URL-nya ini untuk mengakses aplikasi kita nanti ya. Jadinya seperti itu. Dan terus kalau kita lihat lagi di sini selain itu kita bisa lihat ya. Misalkan nih ini kan baru version pertama misalkan. Dan kita pengen update ke version kedua. Nah gimana caranya? Ya caranya kita bisa gunakan lagi gcloud app deploy lagi. Tapi kita sematkan version-nya ya. Kalau misalkan kita enggak sematkan version-nya dia akan menggunakan random version number ya. Dan ini enggak bagus. Kita akan lihat nanti. Kita bisa gunakan nanti misalkan V1 per 2 misalkan ya. Nah ini enggak bisa titik ya. Harus garis seperti ini. Dan nanti dia akan ngebuat version kedua. Misalkan 1,2 atau 1, berapa ya. Dan kita juga bisa sematkan no promote ini. Kalau dengan no promote ini nantinya aplikasi akan dideploy versi terbaru. Tapi dia enggak akan ngarahin trafficnya ke sini. Itu no promote. Ya kalau kita enggak gunakan no promote yang terjadi adalah nanti aplikasi kita akan kita deploy ke versi kedua. Dan nanti trafficnya akan diarahkan semua ke versi yang terbaru. Ya. Yang ini enggak akan diarahin nih. Jadi kalau kita gunakan no promote nanti ya jangan diarahin dulu trafficnya. Oke boleh deploy tapi jangan diarahin dulu trafficnya ke versi terbaru. Kalau no promote ya. Kemudian untuk apa ya. Kemudian untuk testing juga ya. Kita jangan langsung arahin trafficnya ke user. Kita testing dulu. Versi 1,2 ini jalan atau mungkin ada bug atau enggak misalkan ya. Atau mungkin oke setelah sudah kita cek enggak ada masalah. Nah kita bisa baru to shifting trafficnya ya. Di mana menggunakan komen seperti ini. Ini kita akan demo-kan juga ya nanti ya di akhir ya. Nanti kita akan demo-kan gimana caranya. Dan nanti dengan gcloud app service set traffic ini nanti kita akan arahin ya. Dari versi pertama nanti ke versi terbaru ya. Tinggal nanti kita atur aja versi yang ini. Ini kita berikan traffic full ya. Satu ini artinya 100%. 100% kita arahin trafficnya ini ke versi 1,2. Nah kita juga bisa gunakan ini ya. Tambahan ini option migrate. Nantinya dia akan secara gradual ya. Migrasi trafficnya. Jadi dia enggak langsung migrasi langsung gini. Karena pada dasarnya ketika dia nge-deploy versi terbaru ya. Instance-nya enggak ada. Jadi pada saat ini dideploy misalkan. Ini instance-nya enggak ada. Ini enggak ada instance sama sekali. Ini nanti ada beberapa instance pastinya ya. Karena kan user akses version 1,1. Nah jadi yang masalah nanti kalau kita enggak gunakan yang namanya migrate. Kalau kita enggak misalkan ya. Kita balik lagi di sini. Kalau kita enggak gunakan maksudnya kita enggak gunakan no promote ini. Nanti version pertama enggak akan diarahkan traffic lagi. Langsung ke version 1,2 ya. Langsung ke sini. Ini enggak akan diarahkan lagi. Dan karena ini ada no instance. Maka nanti bakal ada latency. Ya karena instance-nya belum ada. Ya nanti dia akan booting. Dan nanti setelah booting selesai dan sudah siap nanti dia akan nge-handle traffic. Nah makanya di sini yang harus kita lakukan adalah tadi. Kita gunakan migrate tadi. Jadi nanti secara berkala nanti traffic-nya jangan diarahin semua. Arahin pelan-pelan dulu ya. Jangan sampai nanti instance-nya enggak siap. Traffic-nya nanti diarahin semua ke version 1,2. Jadi kita gunakan migrate tadi. Biasanya sih kalau kita shifting traffic bisa ya kalau kita gunakan console nantinya. Kita juga bisa kayak gini menggunakan splitting traffic ya. Jadi splitting traffic artinya kita enggak menggunakan versi 1,1 aja atau 1,2 aja. Tapi kita gunakan dua versi semuanya ya. Jadi kita enggak milih mau versi yang baru atau yang lama. Tapi kita gunakan dua-duanya di sini. Nah ini metodenya biasanya disebutnya ini canary testing ya. Jadi di mana ada dua environment ya. Dua versi yang terbaru dan versi yang lama nanti. Dan di situ kita rain traffic-nya. Traffic-nya nanti mungkin 10% ke versi terbaru ya. Sedangkan 90% ke versi yang lama. Nah gunanya untuk apa nih? Ya gunanya kita takut nih. Kalau misalkan ternyata aplikasi yang versi terbaru ada bug terus ternyata enggak kita temukan pada saat testing. Nah itu baru ketemu nih. Dan terus andai kata kita enggak gunakan metode seperti ini. Andai kata kalau kita gunakan seperti ini 100% diarahin semua ke versi yang kedua 1,2. Yang terjadi adalah ya pastinya user akan merasakan bug-nya tadi. Ya kalaupun fatal ya pasti user kecewa. Dan kecewanya 100%. Semua user kecewa. Nah kalau di sini ya kita bisa lihat ya kita rain sedikit aja. Ya takutnya tadi ketemu bug dan ya yang komplain dan yang merasakan bug-nya cuma 10%. Kita enggak sampai 100% tadi ya. Jadi kalaupun ada komplain, ada ketidaksukaan dari ininya ya cuma kena 10% aja. Dan kalaupun komplain tadi ya mungkin yang komplain ya up to 10% aja ya. Dan seperti itu ya kita bisa buat seperti ini. Dan nanti ya kurang lebih komennya sama. Tapi ini kita lihat ada pembagian bobotnya. Kalau kita balik lagi ini kan split versi 1,2. Ya ntar saya hapus lagi ya. Split versi 1,2 ini sama dengan 1. Jadi 100% saya arahin traffic-nya ke 1,2. Nah sedangkan yang ini split juga. Tapi kita atur yang old version bobotnya berapa. Yang new version bobotnya berapa. Kita atur ya. Dan kita optional kita bisa split berdasarkan IP atau cookies. Ya bedanya apa ya. Kalau berdasarkan IP nanti ya dia akan cek ini IP-nya berapa nanti arehin kemana. Ini IP-nya berapa arehin kemana. Atau mungkin berdasarkan cookies nanti ya. Seperti itu sih ya yang kita nanti atur. Terus oke. Mungkin di sini ada ini ya informasi terkait tentang scaling-nya. Nah bagaimana si App Engine ini men-scale resource-nya nanti. Kita bisa atur antara manual, basic, atau automatic ya. Kalau automatic sudah jelas dia akan nambahin VM dan ngurangin VM berdasarkan threshold dari metric. Ya misalkan metric CPU ketika penggunaan CPU tinggi dari mungkin 65% ke atas misalkan. Nah kita pengen nambahin instance ya. Ini dilakukan secara otomatis ya. Jadi nanti berdasarkan tadi ya misalkan request rate, response rate, atau mungkin ya tadi CPU tadi ya. Terus kita lihat lagi di sini. Bisa juga berdasarkan basic ya. Basic ini beda dari automatic ya. Di mana basic ini akan membuat instance ketika aplikasi nerima request. Jadi instance-nya mati. Nggak ada. Instance-nya nggak ada. Jadi kita nggak akan kena charge buat instance-nya tadi ya. Maaf bukan VM. Instance-nya tadi ya. Jadi nanti instance-nya mati. Terus nanti di sini si instance-nya tadi akan hidup ketika request-nya diterima. Jadi aplikasi nerima request baru nanti App Engine akan ngebuatin si instance-nya tadi untuk ngehandle request. Ya berarti mungkin ada latency-nya di sini ya. Dan ketika aplikasi nggak nerima request setelah beberapa lama ini nanti dia akan shoot down. Jadi kita akan dapati cost-nya lumayan murah ya. Meskipun automatic pun kita bisa scale juga sampai ke 0 instance juga. Bisa kita atur. Nanti kita lihat ya. Ada juga manual. Kalau manual ini sesuai namanya ya. Kita atur jumlahnya tadi berdasarkan ya manual nanti ya. Nanti kalau kita butuhkan lagi kita setup lagi. Nah ini memang agak ini ya mungkin sebagian orang jarang gunakan yang manual. Yang lebih sering mungkin antara otomatik atau yang basic ya. Oke. Kita lihat. Nah ini cara setup-nya. Cara setup-nya ini kita atur di app yang mau tadi. Ya kita setup di sana. Ya salah satu kita pilih ya. Mau yang otomatik scaling atau basic scaling ya. Kalau yang otomatik scaling ini kita lihat ya ini 0,65 berarti ketika penggunaan CPU-nya 65% ke atas saya pengen nambahin instance ya. Dan di sini ada min dan max-nya ya. Min kita bisa atur 0 kok ya. Nanti kalau misalkan penggunaan CPU-nya rendah dia akan matiin sampai ya ke 0 instance ya. Kalau misalkan idle. Max instance kita bisa atur berapa banyak instance yang kita pengen gunakan ya. Kita ya pastinya alokasikan dasarkan budget juga. Dan di sini ada namanya pending latency ya. Ada min dan max-nya maksudnya apa di sini. Ini maksudnya adalah kalau pending latency ketika ada request diterima ya. Dan terus latency-nya itu misalkan ini ada instance ya. Ada banyak instance. Nah instance-nya sibuk nih. Sudah banyak ngendal request. Nah terus ada request masuk nih. Tidak bisa diproses. Kenapa? Karena ini sudah sibuk. Nah nanti dia akan nunggu. Nunggu dulu request-nya tadi dimasukin ke dalam queue ya. Request tadi dimasukin ke dalam queue. Selama berapa detik ya. Minimal selama 30 detik sampai 1 detik. Eh 30 millisecond maaf. 30 millisecond sampai 1 detik. Dan nanti selama itu app engine akan coba nih. Ini mana yang kosong nih. Mana yang nggak sibuk lagi. Nah kalau ini udah nggak sibuk. Ini udah kosong nanti. Ya ini nanti request-nya di handle oleh yang ini misalkan. Yang di atas. Nah kalau misalkan ternyata sibuk semua. Dan setelah ditungguin selama 1 detik. Ternyata nggak ada yang bisa digunakan. Ya dia akan nambahin instance baru. Nah jadi kayak gitu ya. Dia nungguin dulu nanti. Ini masih kepake nggak? Kepake nggak? Oh ternyata kepake semua nih. Yaudah saya tunggu dulu deh. Sampai nggak kepake. Maksudnya nggak bisa dipake nanti instance-nya. Maka akan dibuatkan instance yang baru. Ya. Instance baru akan dibuat. Nah kalau basic scaling tadi ya. Ketika ada request. Nanti instance-nya akan ditambahkan. Misalkan sampai ke 11 instance. Dan kalau nggak dipake setelah 10 menit. Dia akan dimatiin. Ya. Ada idle timeout. Dan kalau mau nol scaling simple kayak gini ya. Instance-nya berapa ada banyak. Instance ini dia semacam resource-nya nanti ya. Dan kita bisa atur resource-nya ini berapa CPU dan RAM-nya. Nanti kita akan lihat di bagian pricing. Nah ada App Engine standar dan flexible ya. Bedanya apa sih? Nah standar ini dia menggunakan sandbox ya. Dia menggunakan sandbox. Jadi kalau kita lihat di sini beda dari flexible. Dia menggunakan docker container ya. Ya nanti dia akan deploy di Compete Engine ya. Jadi menurut saya sih kalau yang flexible bisa dibilang nggak seperti serverless ya. Karena dia menggunakan VM nanti. Dan VM-nya pun kita bisa remote juga sebenarnya ya. Kalau nanti kita inginkan. Ya meskipun dia di-disable untuk remote-nya ya. Di-disable by default. Tapi kita bisa remote ke sana. Terus kita lihat lagi di sini kalau yang standar ada kekurangannya ya. Dia hanya specific version untuk programming language-nya aja ya. Kayak misalkan Python cuma versi ini aja ya. Java versi ini aja baru support ya. Node.js versi ini aja. Sedangkan untuk yang flexible dia support ya lumayan banyak ya. Dan semua versi dia support ya. Dan kalau misalkan ternyata dia kita lihat mungkin runtime-nya perlu selain .NET atau PHP atau yang dijelasin di sini. Kita bisa buat custom runtime kita sendiri. Ya karena kan dia menggunakan docker container tadi ya. Terus kita lihat lagi di sini yang menarik yang standar ini dia ada gratisannya ya. Ketimbang yang flexible dia nggak ada gratisannya sama sekali ya. Yang mana nggak ada semacam free tier yang kita bisa dapetin ya. Dan nanti untuk standar sendiri ini cocok untuk extreme spike ya. Karena nanti untuk proses pembuatan instance-nya itu lumayan cepat ketimbang kita gunakan yang fleksibel. Karena dia menggunakan compute engine ya. Dia harus buat VM-nya dulu dan lumayan lama untuk deploy-nya ini ya. Ketimbang kita gunakan yang standar tadi terbilang cepat ya. Nah ini perbedaannya lagi lebih detail ya. Untuknya standar lumayan cepat ya. Bisa hitungan second startup time-nya instance-nya ya. Jadi ketika ada request nanti langsung nyala instance-nya nanti ya. Sedangkan yang fleksibel lumayan lama karena dia menggunakan VM tadi. Untuk deployment aplikasinya sebentar juga. Dan ini tipe scaling-nya tadi ya. Kita bisa lihat scaling-nya standar ada manual basic automatic. Fleksibel cuma manual automatic aja. Dan dia ini yang menariknya standar bisa scale to zero. Jadi kalau kita nggak punya VM instance-nya pun nggak masalah. Jadi kita akan kena charge. Pastinya nggak akan kena charge ya. Kita akan kena charge pada saat instance-nya running aja. Tapi kalau yang fleksibel minimum harus ada satu instance yang running ya. Ini kekurangannya di sini ya. Jadi ini kenapa saya fokusnya di standar ya. Karena banyak keuntungan ya. Tapi kerugiannya tadi ya. Kita terbatas dari sisi bahasa pemrogramannya. Support bahasa pemrogramannya kurang. Tapi keuntungannya lumayan banyak. Meskipun dia nggak bisa SSH-SSH. Dan juga ternyata dia nggak bisa tulis data. Kalau misalkan Python 2.7 dan PHP ini dia nggak bisa tulis data ya. Untuk versi ini. Sedangkan yang lain bisa taruh di temporary folder. Ya sebenarnya sih kalau pun kita pengen naruh data bisa juga ya kita gunakan service cloud storage. Atau mungkin database misalkan ya untuk simpan data. Kalau misalkan file tadi bisa di cloud storage. Atau mungkin di file storage juga bisa. Seperti itu ya. Dan kalau kita cek lagi di sini terkait tentang pricing nih. Ini kan tadi saya sudah bahas ada instance ya. Instance itu resource-nya tadi. Dan kalau kita cek ini ada penjelasannya nih ya. Kalau F2 tadi ternyata 1,2 GHz dan ini RAM-nya ya. Jadi kalau kita atur F2 ya berarti menggunakan CPU dan RAM yang dimaksud. Dan dia support scaling tipe apa nih. Kita bisa atur di sini. Ini instance class-nya kita atur di fpml-nya ya. fpml-nya dan scaling tipe juga sama kita atur di fpml-nya. Kita harus sesuaiin yang sama nih. Kalau F2 ya scaling tipe-nya otomatik. Jangan yang basic nanti ya. Karena nggak bisa. Ini dia support-nya sudah dijelaskan. Ini ada harganya nih. Harganya berapa. Ini untuk region Jakarta ya yang saya tuliskan di sini. Jadi kalau misalkan kita perlu compute power yang lebih ya kita tinggal gunakan instance class yang lebih besar ya. Dan ini ada juga charge untuk network usage-nya ya. Ini yang standar ya. Ini yang standar. Sama yang tadi sebelumnya ini standar. Ini network outgoing-nya dalam artian kalau user download atau user menerima halaman HTML. Nah itu outgoing network. Nah kalau incoming user berarti upload atau posting data. Kalau incoming itu tadi dia gratis. Jadi kalau user upload data, posting data nggak akan kena charge. Tapi kalau user download data, download misalkan HTML-nya atau mungkin pengen lihat table dari si App Engine. Nah ini nanti akan kena charge ya. Kalau misalkan yang fleksibel karena dia menggunakan VM ya ada charge untuk virtual CPU, RAM, dan storage-nya ya. Dan juga pasti ada network-nya juga ya. Sedangkan kalau incoming network-nya dia gratis. Umumnya kalau upload atau posting data itu dia gratis ya kalau di Google Code. Umumnya seperti itu dia. Nah kita juga bisa lihat di kalkulator ya untuk menghitung kira-kira kita kena charge berapa sih ya. Kita bisa atur nanti di Google Pricing Calculator. Ini URL-nya kita bisa akses ya. Dan nanti kita pilih App Engine. Terus kita pilih di region mana. Terus in some step-nya berapa. Dan terus per jam-nya nanti berapa. Dan nanti kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Ini perkiraan aja. Kalau misalkan jalannya sekitar 7.300 jam per bulan. Ini sekitar 300 dolaran ya. Tapi ini perlu diingat. Ini terbilang murah ya. Karena kita nggak usah kena charge untuk log balancer, idle resource nantinya. Karena kan kita bisa gunakan otoskeling ya. Kalau kita gunakan VM tadi paling nggak ada satu VM yang harus running. Nah kalau kita gunakan yang ini, App Engine yang standar, dia bisa ngurangin jumlah instance-nya sampai ke 0 bahkan ya. Dan kalau kita lihat, kalau kita pengen bermain dengan si App Engine, kita bisa dapetin semacam free tier-nya ya. Jadi untuk F1 dan B1-nya ini, kita akan dapetin berapa jam per hari gratis ya. Jadi lumayan murah di sini. Ya karena gratis ya. Dan terus ada juga 1 GB igris datanya. Jadi kalau kita download file atau apa, liat table atau apa, kita nggak akan kena charge ketika di bawah 1 GB. Ini gratis ya. Kita juga kalau daftar pertama kali ya, kita buat akun, kita registrasi kartu credit kita di sana. Itu nanti kita dapetin free trial ya, 300 dolar. Dan nanti 300 dolar ini kita bisa gunakan untuk service-service Google Code yang lain juga bisa ya. Nggak hanya App Engine aja. Jadi ada dua gratisannya di sini ya. Ada gratisannya dari App Engine, yang free tier ini ada gratisannya memang dari Google Intuit sendiri ya. Dan ini nggak hanya App Engine aja nge-covernya, tapi service-service Google Code yang lain. Nah kita mulai aja ya demonya ya. Mungkin sebelumnya apa ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita akan coba demo. Ini konsol ya. Saya sudah di akun saya. Jadi kita lihat di sini nih konsol saya ya. Saya sudah login. Saya reload aja dulu. Dan di sini kita lihat ini konsol saya. Ini ada dashboard-nya. Kita langsung aja ke service App Engine. Kita klik tiga strip ini untuk menunya. Terus kita cari App Engine. Kita juga bisa searching di search bar sini ya, di atas. Kita klik App Engine. Nah kita create application. Oh iya sebelumnya saya akan gunakan CLI dulu ya. Dan kita klik di sini Cloud Shell ya. Jadi Cloud Shell tadi ya temporary VM yang kita bisa gunakan ya untuk menjalankan CLI command-comman nanti ya. Dan ini digunakan untuk R Engine juga. Kita lihat untuk buat aplikasi kita bisa gunakan console ya. Kita create application. Kita pilih region-nya nanti plus service account-nya ya. Ini maksudnya apa sih service account? Ya service account gini. Kalau misalkan kita punya aplikasi ya. Aplikasi yang kita deploy di App Engine. Aplikasi kan mungkin dia perlu akses ke service Google Code yang lain ya. Mungkin dia pengen akses ke data store atau mungkin cloud storage ya. Nah itu dia perlu ini kan, perlu credential ya. Nah ini kita bisa gunakan si service account. Nanti service account ini memungkinkan aplikasi memiliki credential supaya dia bisa akses ke service-service Google Code yang lain ya. Ini mungkin saya kosongkan aja karena nanti dia akan menggunakan default service account ya. Kita bisa langsung next atau kita bisa nanti ketikin command di Cloud App Create ya. Dan nanti kalau kita enter di sini ini saya gedein aja ya. Kita klik authorize. Ini saya gedein aja text-nya karena kekecilan kayaknya. Nah kita lihat di sini dia diminta untuk mengisi region-nya ya. Karena enggak saya masukin region-nya tadi. Dan kita pilih region ini saya tutup aja gini. Saya pilih region yang di Indonesia. Kalau enggak salah di Asia South East 2. Asia South East 2 ini yang Jakarta ya. Jadi kita isi 8. Nanti dia akan buat application. Ini belum kita upload ya source code-nya. Belum kita deploy aplikasi kita. Dan ini nanti lagi dibuat. Kalau kita reload nanti akan kelihatan ya. Ini dashboard-nya saya pengin. Ini masih dibuat ya. Kita tunggu. Ini source code-nya nanti ya. Saya akan gunakan. Ini simple sih. Ya hello work aja ya. Simple. Saya akan coba. Saya akan buka tab baru aja. Oh ini sudah jadi ya. App Engine created. Kalau kita akses di sini. Nah ini ya. App Engine application has been created. Sudah selesai ya. Terus saya akan coba menggunakan source code saya tadi. Ini simple Python application aja sih ya. Kalau kita lihat di sini. Ini sudah di download ya. Ada di. Kita ganti foldernya. Kita masuk ke aplikasi saya tadi. Kita lihat. Dia ada appyml-nya ya. Ada appyml. Ada aplikasi python-nya di sini. Ada beberapa python script-nya di sini juga yang lain. Nah ini nanti kita akan deploy ya. Kalau kita cek di sini appyml-nya apa sisinya. Saya coba gedein dulu ya. Kita lihat. Ini kekelihatan kan ya. Coba. Bisa dilihat dulu. Ya. Oh. Oke. Kita langsung aja ya. Kita mulai aja. Di sini kita lihat ada si appyml-nya tadi. Ini nggak bisa digedein ya. Saya nggak tahu lagi. Disini juga. Oke. Ini mungkin sudah cukup aja ya. Kita lihat di sini. Untuk. Ini ya. Informasinya. Di sini ada. Ini kok. Gimana ya. Untuk gedein biar kelihatan ya. Tapi sudah jelas kan ya. Untuk ini ya. Kita lihat di sini. Ini ada ini ya. Tadi rantai-nya python. Terus ini kayak ada API version dan thread shape ini harus kita atur ya. Ini sih. Kalau misalkan di versi python yang lain dia nggak usah. Untuk api-pipad 2.7 kita atur. Nah ini ya. Kita atur juga instance kelasnya F1. nama servisnya ini ya. Servis bisa kita gunakan yang default. Atau mungkin kalau kita punya service billing, product ya. Yang kayak tadi kita udah bahas ya. Atau report. Kita nanti bisa berubah namanya ini. Karena ini hello world. Ya kita servisnya default. Kalau aplikasinya ini billing. Kita edit di sini billing misalkan ya. Jadi kayak gitu. Kita atur seperti ini. Dan ini handler. Ini nanti handler mengatur request-nya nanti yang diterima oleh aplikasi diarahin kemana. Jadi ini kayak ada ini yang nanti diatur oleh si App Engine. Jadi ketika App Engine nerima request nanti diarahin kemana nih. Kalau kita cek di sini request ke root nanti diarahin ke application-nya ya. Main application-nya nanti ya di sini ya. Main py ini. Ya script-nya dari si Python. Ya. Dan terus di sini ada juga warm up. Ini untuk mengatur warm up request ya. Jadi kalau misalkan ketika misalkan kita ada penambahan instance baru. Dia akan warm up dulu ya. Jadi dia nggak langsung instance itu ini ya. Dalam artian nggak langsung di deploy gitu aja. Kita pengen nanti ada script yang nanti jalan sebelum instance-nya siap nerima request. Ini namanya warm up tadi ya. Jadi nanti kita bisa set up ketika ada instance baru yang kita deploy mungkin instance-nya itu harus kita setting seperti apa dulu ya. Entah itu kita atur casing-nya dulu atau mungkin dia harus download codingan atau download script tertentu ya. Jadi sebelum siap nge-handle request kita persiapkan instance-nya dulu menggunakan kodingan warm up ini. Nah sedangkan kalau yang main ini dia simple ya. Dia cuma nampilin hello world aja sih ya. Ini simple banget. Ini simple banget. Dan terus seperti itu ya. Dan terus kita atur automatic scaling-nya tadi yang sudah kita bahas ya. Oke kita juga bisa atur sih basic scaling, manual scaling tapi saya inikan aja ya jadikan komen karena saya cuma menggunakan satu scaling aja. Oke kita akan deploy ya. Kita akan deploy simple deploy-nya kita masukin di cloud app deploy ya. Nah nanti kita bisa atur enter langsung. Kita nggak bisa gunakan console untuk deploy aplikasi ya. Ini kita cek di sini. Ya kita akan deploy source code-nya di sini ya. Terus project-nya. Ya project-nya ini ya. Kita lihat project. Ini project saya. Ini ID-nya. Lexical theory. Terus service-nya ini ya default. Bisa juga tadi billing atau report ya. Nah target version-nya ya. Ini kurang bagus ya target version-nya. Bisa kita null aja. Kita nanti atur version 1,1 ya. Ada V-nya aja kita atur. Ya 1,0 aja. Ada V-nya di sini ya. Oke. Nah ini ya. Nah kayak gini namanya. Lebih bagus. Kita akan deploy. Kita klik yes. Dia akan deploy aplikasinya di-upload dulu ke cloud storage. Dan dia akan deploy aplikasinya. Seperti itu ya. Dan nanti setelah dia di-deploy ini baru kelihatan nih ya. Konsolnya nanti. Jadi deploy-nya harus menggunakan CLI terlebih dahulu ya. Jadi nggak bisa gunakan konsol sebenarnya. Solusi automated-nya juga bisa ya. Tapi karena kita kelasnya fundamental yang foundation, yang basic. Kita nggak bahas lebih jauh ya. Di mana sebenarnya di Google Code ada namanya cloud build. Yang menariknya pada saat kita nanti nge-push ya. Contohnya di sini kalau saya punya source code di Git misalkan ya. GitHub saya. Atau mungkin nanti kita gunakan cloud repository juga bisa ya. Itu service di Google Code juga. Ya nanti bisa semacam Git juga. Terus di sini kita lihat nanti ketika mungkin saya nge-push atau nge-commit sesuatu ya. Nge-push source code nanti ke Git kita. Yang terjadi adalah nanti kita bisa trigger si cloud build. Cloud build untuk ngapain? Untuk nge-deploy ke App Engine. App Engine nanti akan mendeploy aplikasinya tadi. Nanti ketika ada push source code nanti ke Git, nanti dia akan deploy menggunakan cloud build ke App Engine. Di cloud build nanti nggak hanya deploy aja. Kita nanti bisa testing aplikasinya ya. Unit test misalkan atau mungkin apa ya kita bisa lakukan diisi cloud build tadi ya. Mungkin scanning juga ya kita bisa atur juga di sana. Seperti itu ya. Dan terus bisa juga sih pada saat pushnya itu ke branch yang main atau branch yang fitur atau apa ya. Kita bisa atur juga nanti ya. Karena nanti kan bisa juga kita punya banyak branch ya. Mungkin branch yang untuk production-nya atau main-nya atau branch untuk fitur-fitur barunya. Ya di mana masing-masing branch itu punya App Engine sendiri misalkan. Ini App Engine yang ini yang fitur App Engine-nya yang lain misalkan. Kita bisa atur seperti ini juga. Kita mau misalkan antara production dan testing juga di sini. Ini udah jadi ya harusnya ya. Kalau kita lihat lagi di sini di dashboard. Ini sudah kelihatan hasilnya. Dan kita lihat ini ada summary-nya. Dan kita mungkin diakses terlebih dahulu aja aplikasi kita. Secara selesai gimana ini ada URL-nya. Ya URL-nya. Kita klik URL-nya. Dan mungkin kita kopas di sini. Sudah ini. Ini ya sudah muncul. HelloWatt 123. Dan kita lihat ini baru satu versi aja ya. Baru satu versi kita deploy dan kita bisa lihat traffic-nya di sini. Terus billing status-nya juga. Load-nya juga. Kita bisa lihat apakah ada error atau enggak. Dan kalau kita pengen deploy versi terbaru juga bisa ya. Caranya gimana? Ya mungkin saya akan coba di sini. Ini ya. Saya akan curl nantinya. Ya ini ya. Ini cuma nampilin HelloWatt. Kita akan coba deploy versi terbaru. Ya. Kita lihat di sini. Saya akan deploy versi terbaru. Tapi saya edit terlebih dahulu ya aplikasinya. Kita coba ls dulu. Dan saya coba edit-edit aplikasi saya. Nah di sini saya edit. Mungkin HelloWatt ini saya ganti. Ini merah ya kurang jelas. Saya ganti jadi HelloWatt version. Oh ini apa yang jelas. Version. Oh ini. Terbaru aplikasi. HelloWatt version 1,2 misalkan ya. Saya save. Saya save ya. Terus kita tinggal deploy lagi ya. Tapi ini kita tulis ya. Di cloud app deploy version 1,1 ya. Kalau kita enter gini aja. Nanti dia akan deploy versi 1,1. Dan nanti akan ngarahin trafficnya semuanya ke versi 1,1. Ya mungkin kita bisa gunakan no promote tadi ya. No promote bisa. Atau mungkin jangan dulu deh. Ya benar-benar. No promote. Kita akan no promote. Ya kita lihat ya. Ini akan dideploy di aplikasi versi 1,1. Dan ada URL khususnya nih ya. Jadi kalau kita pengen akses ke versi spesifiknya bisa kita lakukan ya. Caranya tinggal ini URL-nya. Tinggal tambah nama versinya. Misalkan versi 1,0 slash dot slash ini. Ini kalau kita pengen akses ke versi 1,0. Kalau versi 1,1 tinggal kita edit aja. Ini ya kita lihat di sini. Ini informasinya. Kalau ini kan versi 1,1 ya. Oke kita deploy aja deh versi 1,1. Oke. Kita lihat ya. Dan kalau kita lihat di sini. Kita buka tab baru ya. Jadi cloud. App. Service. Kita bisa lihat beberapa service-service yang kita punya. Harusnya saya punya satu service aja default ya. Ada satu versi. Yang versi yang terbaru masih belum terbuat. Kita juga bisa lihat nanti version-nya. Version-nya baru versi 1,0 aja. Yang versi 1,1-nya masih di deploy. Dan di sini traffic-nya kita lihat 100% diarahin ke 1,0. Dan kalau kita cek ini masih di deploy. Agak lama memang ya. Ini lebih lama sih kata saya ketimbang kalau kita gunakan yang flexible ya. Kalau yang flexible gimana caranya ya. Kalau flexible tinggal kita tambahin aja di sini ya. Tinggal tambahin salah satunya environment. Terus flex ya. Ini salah satu caranya. Nah terus untuk yang scaling-nya nanti harus kita atur CPU dan RAM-nya ya. Agak sedikit berbeda sih. Tapi settingannya kurang lebih mirip ya. Yang berbeda cuma itu tadi yang saya sudah bahas. Ada environment flex terus penggunaan CPU dan RAM-nya nanti. Kita lihat di sini. Oke sudah jadi ya. Untuk yang versi 1,1. Tapi kalau kita cek lagi di sini. Ini ya. Ini dia masih nge-query versi yang lama ya. Ini kalau kita gunakan watch curl. Dia akan coba query terus-menerus ya. Dia akan coba. Ini kan kita lihat ini 1700. Berapa ini query terus-menerus nanti. Jadi masih hello world 1,2,3. Nah oke. Gimana cara aksesnya nanti? Ya bisa kita akses langsung ya. Kalau kita cek di sini kan version list. Version listnya sudah dibuat ya. Ada 1,0. 1,1. Tenang aja sih. Kalau kita gunakan konsol bisa juga ya. Kita lihat di sini service. Ini servicenya ya. Ada dua versi. Nanti bisa juga kita punya banyak service nih. Ada reporting, ada billing di sini ya. Nah kalau version. Kita lihat ada dua versi ya. 1,1, 1,0. 1,0 dia ada dua instance nge-handle request ya. Yang 1,1 masih belum. Nah kita bisa nanti lakukan split traffic di sini atau migrate traffic di sini. Atau bisa gunakan comment misalkan ya. Saya pengen nanti misalkan di cloud app terus service ya. Saya pengen atur nih. Versi 1,1 saya pengen bagikan trafficnya. Terus masukin services terus split ini ya. Set traffic terus di sini nama servicenya default terus di sini split. ya. Split. Terus nanti kita atur bobotnya ya. Set traffic di out, split terus kita atur bobotnya. Misalkan yang versi 1,0 kita atur bobotnya ini mungkin ya 80% ya. Atau 90% ya 80% atau 70% ya. Biar kita nanti bisa lihat hasilnya ya. 0,7 terus kalau yang versi 1,1 itu nanti 0,3 ya. Nanti kita bisa split by quiz misalkan ya. Oke, split. Oh iya ada S ini. Oke ini ya. Kita lihat di sini. Kita lihat ada penjelasannya. Untuk versi 0,7, maaf, 1,0 bukan 0,7. Ini bobotnya 70% sedangkan 1,1 bobotnya 30%. Dia split berdasarkan cookie. Kalau berdasarkan IP nanti harusnya dia akan tetap ya. Kalau kita gunakan watch fall ini, dia akan tetap nanti ke versi yang lama. Karena berdasarkan by cookies ya. Maksudnya ke satu versi aja ya. Bukan versi yang lama. Ke satu versi aja. Karena splitting by IP. Kita berdasarkan by cookies aja. Kita nanti. Yes. Nanti prefiknya akan di splitting ya. Udah ya di splitting. Kalau kita reload, kita refresh. Nah ini ya. Kelihatan nih. Ini 1,1. Ini 30%. Yang versi 1,0 70%. Kita juga bisa split dari sini sebenarnya ya. Bisa berdasarkan cookie. Random juga bisa ya. Kita bisa atur di sini. Tapi berdasarkan ini aja. Keinginan aja lewatnya mana ya. Yang bagus. Dan kalau kita cek. Ini kan ya. Yellow word version 1,2. Nanti jadi 1,2,3 ya. Kayak gitu ya. Ini dia akan ke beberapa versi kalau kita lihat. Metode ini dia canary testing ya. Jadi ada dua versi yang nanti kita atur trafficnya. Kalau blue green. Blue green cuma satu versi aja. Yang running. Ada isilahnya blue ada yang green. Blue itu versi yang lama. Kalau bisa dibilang blue itu yang ini. Nanti green yang versi terbaru. Dan kita atur shifting trafficnya. Yang blue atau green. Dan itu 100%. Kita pilih salah satu aja. Blue atau green. Kalau ada masalah nanti kita balik ke yang blue. Kayak gitu. Ini mudah dalam rollback pastinya ya. Nah seperti ini yang kita lakukan ya. Terus apa lagi ya. Mungkin itu aja tapi oke. Ya seperti kurang lebih itu aja ya. Dan kita lihat nanti ada jumlah instance-nya di sini ya. Kita cek nanti instance-nya berapa ya. Kita cek ada dua instance yang running sepertinya di sini. Dan terus ini ada berapa version yang running juga. Kita bisa lihat di sini. Dan service ya. Kalau kita buat service baru gimana ya. Tinggal edit aja ya. Contohnya di sini misalkan nih. Saya close dulu. Saya mungkin coba lihat FPMO-nya. Ini saya ganti. Ini servisnya namanya. Bukan. Mungkin saya ganti report. Dan anggapan source code-nya sudah diganti ya. Ya memang untuk reporting. Dan mungkin kita coba ganti juga aplikasi ininya. Namanya bukan hello world. Mungkin report ya. Sales report misalkan ya. Save. Sales report saya masukin. Baru saya deploy. Ini sudah aplikasi yang berbeda anggapan. Saya akan deploy lagi 1,0 ya. Kita enter. Di sini. Kita lihat. Nah ini servisnya report. Versi terbaru. Versi awal ya. 1,0. Dan ini kalau kita lihat. Nah ini. Ternyata dia bukan hanya version aja. Tapi nama servisnya juga bisa ya. URL-nya. Kita klik yes. Nanti dia akan deploy. Seperti itu ya. Nanti dia akan nambah lagi kok di sini. Jadi deploymennya seperti itu. Nanti dia akan nambahin service baru di sini. Oke sebagai tambahan di sini di Google Cloud juga ada ini ya. Kalau mungkin saya tambahkan juga. Misalkan saya pengen sedikit merubah aplikasi saya nanti. Saya coba ya. Saya coba nanti main.py. Saya coba ini. Oh. Ini harus. Ini harus ini. Saya coba ganti. Foldernya dulu. Oke saya coba edit main.py-nya. Ini mungkin saya agak rusakin ya aplikasinya. Mungkin jadi import web app ya. Ini juga error ya. Atau mungkin import web. Apa yang kita ingin quit. Dan coba saya deploy. Kalau kita cek di sini harus servicenya sudah ter-deploy ya. Gini saya pengen deploy aplikasi yang bermasalah. Ya. Saya deploy aplikasi yang bermasalah. Terus saya coba ganti app.tml-nya. Aplikasi yang bermasalah ini saya deploy di ini. Service default. Ya. Yang service report tadi kita skip aja. Ya. Dan saya akan deploy. Ini aplikasi bermasalah ya. Deploy. Deploy. Terus versi 1.1. 1.1 lah ya. Kita akan timpa. Kita akan timpa versi 1.1-nya. Ini ya. Kita akan deploy ke versi 1.1. Kita akan timpa lebih tepatnya. Ke service default. Di sini kalau kita deploy ini harusnya nanti error. Yang hello world 1.23 benar. Tapi hello world version 1.2 bakal error. Harusnya 1.1 ya. Yang 1.2. Ya. Ini harusnya nanti error. Setelah ini bisa di deploy. Ya. Nanti kalau error kita bisa nerima pesan errornya sebenarnya ya. Ini ya. Service yang report tadi sudah selesai. Kita bisa akses service report ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ya. Ini sambil kita tunggu juga. Ya. Sales report ya. Ini beda service ya. Jadi kita bisa buat banyak modul nanti ya di si modul atau microservices di App Engine. Kita close aja. Dan di sini masih ini ya. Nah ini error tadi. Error ya. 500 error. Ya. Karena saya edit-edit tadi ya. Dan kalau kita cek di sini. Employment-nya. Oh. Dia lagi setting. Splitting traffic. Nah. Udah ya. Jadi yang saya buat tadi dia error dia sebenarnya. Kalau kita akses nanti versi yang terbaru. Bisa juga ya. Misalkan di cloud. App. Browse. Kalau nggak salah di sini version. Atau ini ya. Atau V ya. Atau V 1.1. Kalau nggak salah seperti ini deh. Ini ya. URL-nya. Ini harusnya yang error. Error ya. Ketika error. Kalau kita cek di sini. Kita bisa menerima notifikasinya ya. Ada service Google Cloud. Kalau dilihat di sini ada namanya error reporting ya. Dengan error reporting ini kita bisa lihat kalau misalkan ada error dari aplikasi kita ini ya. Ini kelihatan error. Bahkan kita bisa juga konfigurasi notifikasinya ya. Ketika mungkin ada error misalkan kita bisa mungkin email ke IT support atau developer misalkan ya. Kita bisa tambahin ini baru ya email baru di sini ya. Ini ada tambahan lagi misalkan saya add new emailnya misalkan email saya yang email misalkan. Ini sebagai developer ya. Developer ya. Nanti kalau ada error saya ingin dapetin notifikasinya ya. Oke contohnya saya reload. Nah ini developer. Kita klik oke ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita bisa dapetin pesan error ya. Jadi kita nggak usah nungguin ini apa komplain dari user. Kita nanti langsung dapetin notifikasi bahwa ada error nih ya. Kalau kita cek di sini errornya apa sih? Di sini ya. Ada informasinya. Failure-nya apa di modul apa ya. Main.py di baris 15. Kita bisa lihat informasinya. No module name web. Karena tadi saya edit ya importnya salah. Dan nanti kita bisa diarahin nanti. Kalau kita klik di sini ke cloud debugger untuk ngedebuck aplikasinya ya. Ini service di Google Cloud juga. Tadi kalau error reporting. Untuk ngelihat pesan errornya. Kalau cloud debugging untuk debug. Dan saya bisa nanti hubungkan dengan GitHub saya juga. Untuk source code-nya nanti ya. Nanti bisa terkonek ke debugger ini. Jadi memudahkan nanti dalam ngedebuck. Harusnya nanti error rate tadi kan di baris 15 ya. Kalau nggak salah nah ini ya baris 15. Ini yang salah. Seperti itu sih. Ini kenapa di sini benar ya. Karena ini kan di GitHub-nya ya. Yang saya rubahkan tadi pada saat di lokal ininya. Bukan di lokal sih di cloud shell-nya ya. Yang pada saat saya deploy itu kan saya error-kan. Nah kayak gitu ya. Ini beberapa hal yang mungkin terkait tentang si App Engine. Untuk terkait kelas Google Cloud yang membahas App Engine. Ada beberapa track juga ya. Kalau yang untuk terkait associate cloud engineer. Ini dia fundamental ya. Kita akan bahas beberapa service Google Cloud yang lain juga. Nggak hanya App Engine. Ada demo App Engine juga. Tapi nggak banyak di sini. Cuma satu aja dan itu simple. Dan di sini sih ada ini ya. Core infra ya. Yang ini yang ada App Engine-nya kalau nggak salah di sini ya. Ya di sini ada App Engine-nya. Dan di sini juga ada nanti App Engine-nya. Ada dua lab yang nantinya. Kalau kita ikutan dua kelas ini ada dua lab terkait App Engine. Dan salah satu itu tadi. Kita demo-kan untuk error reporting dan juga debugger. Kalau course track yang lain juga kita lihat di sini ada juga ya. Terkait cloud architect. Kalau yang cloud engineer ini lebih ke ini sih. Dia itu kalau misalkan kita pengen deploy, pengen operation, resource-resource di Google Cloud. Kita ikutan kelas yang cloud engineer ini. Sedangkan kalau kita pengen ngedesain ya. Gimana kalau ada requirement pengen tahu service apa yang kita gunakan. Nah kita bisa ikut kelas yang ini ya. Tracknya cloud architect ya. Disarankan kita ikutan yang cloud engineer ya. Dan terus kita ikut kelas yang design and process. Ini untuk kebutuhan sertifikasi juga bisa ya. Yang kalau ini untuk sertifikasi S ya. Atau associate cloud engineer certification. Kalau ini yang PCA ya. Certification-nya. Yang core infrasi sebenarnya sih nggak usah pun nggak apa-apa ya. Tapi ini lebih baik kalau kita masukkan juga. Nah ada juga course track yang lain nih yang cloud developer ya. Ini bisa dibilang ya kalau developer banget ya kita ikutin kelas yang ini ya. Di mana banyak banget ngebahas tentang service-service di Google Cloud untuk developer ya. Library-nya gimana cara pakenya. Terus dan di situ juga ada lab-nya juga ya. Dan bervariasi lab-nya. Nggak hanya bahasa pemuragaman Python aja. Ada Node.js, ada Java ya. Meskipun pada saat API kita lab-nya cuma menggunakan Node.js aja ya salah satunya. Mungkin itu aja dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan di sini. Saya nggak lihat chat-nya ya. Di sini chat-nya agak sulit kalau di Google Meet. Kita lihat jika belum ada instance bagaimana cara testingnya sebelum dipromote. Oh nanti kan kalau kita akses tadi kan ya kalau kita coba lihat di sini. Dengan kita akses URL-nya ini ya versi 1,1 versi 1,1,1, dot ini ya kan kita ke versi terbaru kan. Kalaupun kita nggak promote pun kita akses URL ini ya instance-nya bakal dibuat ya. Jadi apapun itu ya misalkan kita buat versi terbaru nih atau kita ini ya. Dan terus kita nggak promotekan nanti ya itu dia akan ngebuat versi terbaru dan kalaupun nggak ada instance-nya nggak masalah. Ya pada saat nanti diakses nah baru dia akan ngebuat instance-nya. Dan di situ kalau kita lihat lagi pasti ada latency-nya karena dia nanti akan ngebuat instancenya tadi ya. Kayak gitu. Ada juga sih kita juga bisa tur ya misalkan idle instance-nya berapa banyak ya. Kalau misalkan kita nggak pengen ada latency-nya. Apa ada pertanyaan lagi nih? Mungkin ada yang kurang jelas atau apa-apa. Atau mungkin terlalu pusing karena CLI. Tapi memang seperti itu ya lebih banyak CLI-nya dia. Kalau kita deploy aplikasi memang dia menggunakan CLI. Tapi kalau shifting traffic tadi kita nggak masalah menggunakan console ya. Oke misalkan saya deploy aplikasi internal menggunakan App Engine. Aplikasi saya expose hanya untuk dari kantor aja. Oke. Sebenarnya sih untuk App Engine dia cocok untuk aplikasi eksternal ya. Tapi kalau dia pengen dijadikan internal kita bisa turut salah satunya firewall-nya di sini ya. Firewall-nya di sini nanti untuk IP internal kita ya. Nah terus salah satunya di sini kalau internalnya itu gini. Si App Engine ini diaksesnya di luar network ya. Jadi bisa dibilang kalau kita punya resource di VM kita ya. Dan VM itu nanti ada VPC-nya ya. Jadi kalau misalkan kita buat VM. Kita deploy nanti VM-nya. Nah itu nanti ada namanya VPC. Nah PC ini dia virtual network yang kita bangun di Google Cloud ya. Dan di sini mirip kayak network lokal ya. Di mana satu VPC itu sudah beda network dengan VPC lainnya ya. Jadi kayak beda kantor ya. Jadi kayak gitu. Nah di sini kalau kita lihat App Engine lokasinya di mana? Di luar VPC ya. Jadi App Engine ini di luar VPC. Kalau misalkan aplikasi di VPC ini pengen ngobrol dengan si App Engine. Dia harus menggunakan internet. Ya. Tapi ada solusinya juga sih caranya tadi. Selain kalau kita nggak pengen menggunakan internet. Kita bisa gunakan nanti kalau kita cek di sini ya. Terus kita scroll ke bawah. Nanti ada namanya. Kita coba buka nanti di VPC. VPC ya. Nah ini ada serverless VPC access ya. Kita bisa setting di sini supaya si App Engine bisa menggunakan VPC. Jadi nanti si VM kita bisa connect ke App Engine secara private. Ya. Itu salah satu caranya. Serverless VPC access API ya. Biasanya kalau kita gunakan Google Cloud kita harus aktifin beberapa API yang kita harus ini ya. Enable ya. Kalau kita mau gunakan fitur atau service tertentu. Jadi kayak gini ya. Nanti kita set up jadi nanti si App Engine-nya bisa diakses secara private dari VM kita nanti. Tapi kalau misalkan dari kantor. Kalau dari kantor ya berarti ini ya. Dari mungkin VPC tadi kita connect VPN-nya. Dari VPC ini nanti. Jadi kita connect misalkan VPN dari kantor kita nanti. Nanti dari sini baru si App Engine. Oke nantinya dia itu menggunakan serverless access tadi ya. Serverless VPC access. Oke gitu sih. Ada pertanyaan lagi di sini? Oke. Kita tinggal berapa belas menit lagi ya waktunya. Tinggal 15 menit lagi Pak Perkon. Itu ada yang tanya lagi dari Pak Perkon. Ya salah satu tadi ya. Bisa kita batasi pakai firewall tadi yang di sini. Benar. Firewall di sini. Oke. Sepertinya enggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau pun nanti ada pertanyaan. Mungkin saya akan share email saya aja ya. Meskipun dia pakai serverless VPC tadi. Tetap bisa diakses dari luar ya. Karena memang biarlah dia public ya. Tapi nanti bisa juga ya. Kita batasi lagi ya. Untuk aksesnya itu menggunakan ini. Menggunakan yang namanya ini. Kalau kita cek di sini nanti. VIP ya. Kalau kita cek di sini. Atau kita search aja. VIP proxy. Jadi nanti di sini setiap akses ke app engine kita atau load balancer kita. Kita harus masukin credential terlebih dahulu ya. Di sana. Ini ada feedback ya. Mohon diisi feedbacknya. Di mana nanti ketika feedbacknya diisi. Kami akan share ini ya. Share ini. Semacam ininya. Informasi tambahan yang mungkin bisa di ini. Berikan. Dan mungkin saya juga akan ini ya. Kirimkan beberapa informasi tambahan lainnya juga sih. Salah satu ada terkait itu ya. Mungkin belum bisa terhadirkan saya coba cek lagi. Mungkin ada yang saya skip. Akan saya copy aja link feedbacknya ya. Mohon diisi ya link feedbacknya. Oh ya udah ya. Oke. Oke. Thank you Mas Furkon. Teman-teman itu tadi saya ada sharing workshop feedback ya. Mohon dilengkapi terlebih dahulu. Menggunakan nama lengkap dan email address yang aktif ya. Karena nanti akan dikirimkan certificate of attendance. Dan ada mungkin beberapa materi dari Mas Furkon mau ditambahin ya. Dikirim via email. Sambil menunggu mengisi feedback form. Saya remen kembali. Jadi kalau kita masih ada workshop yang akan berjalan untuk minggu ini. Saya coba cek lagi. Jadi saya izin share screen ya. Bisa isi namanya. Kita masih ada beberapa workshop yang akan berjalan. Besok itu ada Google Cloud Platform Core Infrastructure. Jadi besok itu ada full day training. Jadi dari jam 9 sampai jam 5 itu nanti teman-teman bisa ikut labnya. Jadi nanti dapat akses lab. Saya share screen dulu. Oke. Ya. Ada di sini Google Cloud Platform Pundamita Core Infra. Ini full day training. Jadi teman-teman yang belum daftar bisa banget join. Dari jam 9 sampai jam 5 sore. Itu nanti dapat akses labnya. Mungkin teman-teman ada yang sudah ikut. Kalau sudah daftar di workshop ini. Nanti mohon cek emailnya ya. Karena kemarin saya sudah mengirimkan untuk registrasi akun Quick Labs-nya. Untuk akses labnya. Ini seat-nya juga masih banyak. Jadi mungkin sampai hari ini nanti akan saya close registrasinya itu nanti malam. Jadi boleh banget. Teman-teman yang belum daftar bisa join di sini. Dan kita juga masih banyak promo ya. Promo Google. Promo training-training lain. Bisa juga dilihat di trainroke.com. Slash ID. Slash highlight. Bisa juga ini ada promo dari Google. Bisa dicek aja. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah Misalnya ikut workshop besok nih. Besok itu akan ada Google Cloud Platform Fundamental Core Infrastructure. Itu teman-teman udah ada di level ini. Nah setelah teman-teman sudah ada di level ini. Teman-teman bisa nih nanti ambil course track-nya. Ada yang associate cloud engineer, ada yang professional cloud architect, professional cloud network engineer, sama professional security engineer. Nanti course-course track-nya bisa dilihat aja di sini. Ini saya share juga di chat. Oke, untuk harganya sepertinya kurang lebih sama. Jadi nanti bisa aja dikunjungi di website ini. Sebenarnya ada rekan saya, Mbak Cinta lagi. Oke, silahkan kalau mau share tentang Google. Iya. Yang Saya boleh di share yang screen yang tadi liat. Oke, bisa-bisa. Yang highlight, yang cloud journey on GCP. Ini ya? Iya, benar. Ini mungkin tadi Mas Purkon udah bahas dikit. Tapi kalau mau lebih in-depth yang ada hands-on lab, terus beneran belajar untuk yang fundamentalnya, itu bisa di besok ya. Jadi kalau misalnya lihat di sini, di gambar track-nya, ini tuh merupakan apa ya, course yang ada di multiple learning track. Jadi emang fundamental banget. Dan once kita udah complete yang ini, kita bisa ambil ke track selanjutnya sesuai dengan role atau sesuai dengan kebutuhan yang kita pengen pelajarin. Itu sih palingan. Terus kayak di sini, bisa ke bawah lagi sih ya. Nah, ini juga a part of programnya. Jadi kalau kalau end role, udah tinggal lanjut ke yang ini aja, yang paling kiri atas tuh yang associate. Selanjutnya ada yang cloud network, ada yang untuk professional. Yang di professional tuh karena itu architect, jadi kita di sana belajar design and process. Basically, mirip sama yang associate, tapi yang professional ada design and process-nya. Sama untuk yang security. Di dalam security udah input juga yang networking. Jadi bisa apa namanya, di security tuh bisa double role juga. bisa kena juga di network-nya, tapi bisa dapet juga di security-nya. Gitu sih. Ini untuk deal-nya mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Sasa, kamu yang lanjut aja? ya, oke. Oke, thank you. Thank you. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Berkoan. Terima kasih Mbak Cinta. Nanti saya mau share ini lagi. Kalau ada pertanyaan terkait terkait training atau sertifikasi di Trenokit, bisa banget kunjungin di website kami atau bisa langsung WhatsApp di chatbox. Kontaknya sudah saya kopikan. Dan email juga bisa. Dan untuk workshop hari ini, saya nanti akan di-upload di YouTube kita. Jadi, nanti mungkin teman-teman yang sudah mengisi platform, link-nya untuk link YouTube-nya bisa nanti sekalian saya email. Setelah ini mungkin teman-teman bisa open cam dulu ya. Kita mau foto bersama. Boleh open cam dulu teman-teman. teman-teman sekalian boleh open cam-nya ya. kita mau foto bersama untuk dokumentasi kelas hari ini, workshop hari ini. Nanti akan di-upload di social media Trenoket juga. selamat menikmati. silakan teman-teman ada yang mau open cam. oke. Oke. Oke, yaudah nggak apa-apa. oke, kalian kalau gitu terima kasih atas partisipasinya ya untuk workshop hari ini. Kita bertemu di event selanjutnya ya. Mungkin di social media kami nanti akan kami update juga untuk info-info selanjutnya. Jangan lupa feedback form-nya dilengkapi untuk pengiriman certificate of attendance dan ada beberapa informasi tambahan juga nanti. Terima kasih ya Mas Furkan untuk hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dalam keadaan baik-baik saja diindarkan dari Omicron ya karena kasusnya lagi naik juga. Stay safe semuanya. Terima kasih dari saya itu saja. selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih